musik pepes patin sedap mantap rasa bumbunya merasuk sekali ke dalam ikan dan aroma rempah daunnya itu bikin makin mantap rasanya hai guys aku punya ikan patin ini ukurannya jumbo ya beratnya 3 nah mau dimasak apa ya kita bersihin dulu dan tunggu cerita selanjutnya ikannya sudah dipotong-potong sudah dicuci bersih pakai air kemudian dilumuri dengan garam jeruk nipis dan sedikit cuka kemudian dicuci lagi sampai bersih nah ini dia hasilnya sudah tidak amis, sudah kesat sudah bersih banget kemudian barusan saya lumuri lagi dengan sedikit garam kemudian mau disimpan di dalam kulkas sudah ditutup rapat ya guys siap disimpan di dalam kulkas besok pagi baru diolah oke sebagian ikannya mau dibikin pepes sekarang siapkan bumbunya dulu ini untuk bumbu halusnya 25 buah cabai keriting merah 1 buah tomat 3 siung bawang putih 9 siung bawang merah 2 ruas jahe 2 ruas kunyit dan 6 buah kemiri ini nanti di blender halus dan ini untuk bumbu pelengkapnya daun kunyit secukupnya ya untuk alas bungkus daun pisangnya nanti kemudian daun kemangi secukupnya serai secukupnya daun salam secukupnya lengkuas cabai rawit secukupnya dan ini jeruk limau dan jeruk kunci secukupnya karena saya gak punya jeruk nipis jadi saya pakai jeruk limau dan jeruk kunci saja nah nanti ditambah garam gula pasir sedikit dan penyedap oke lanjut kita ke proses pembuatannya tuang bumbu halus ke dalam mangkuk tambahkan air jeruk garam secukupnya untuk garam ini harus terasa asinnya ya di bumbu ini karena nanti ikannya setelah dikukus itu pasti berkurang rasa asinnya micin secukupnya kalau suka ya kalau gak suka gak usah dikasih sedikit saja gula pasir gula pasir ini untuk penyeimbang rasa tambahkan 2 sendok makan minyak goreng supaya gurih dan ikannya tidak lengket di daun oke diaduk bumbunya kemudian dicicip ya asinnya sudah cukup atau belum rasa asinnya masih kurang saya tambah jadi asinnya itu di bumbu ini harus terasa ya karena nanti setelah dikukus itu biasanya asinnya berkurang oke masukkan bumbu yang sudah dihaluskan aduk ikan dengan bumbu sampai terlumuri semuanya nah untuk bumbunya saya sisakan sebagian nanti dimasukkan saat membungkus masukkan sebagian daun kemangi ke dalam ikan oke guys begini cara saya membungkusnya daun pisang yang sudah saya layukan di api kompor kemudian alasi dengan daun kunyit daun salam serai lengkuas daun kemangi ikan tambahkan bumbu tambah lagi ikannya tambahkan cabai rawit di atasnya oke medok sekali bumbunya ya ini siap dibungkus hmm ditekuk dan beri sematan lidi supaya tidak terbuka ya nah seperti ini begitu pun yang bagian sini pepes sudah selesai dibungkus jadi 4 bungkus seperti ini nah ini siap untuk dikukus dikukus sampai matang kurang lebih 30 menit dihitung setelah air mendidih oke ditunggu proses kukusnya sudah selesai guys ini saya panggang di teflon hanya satu yang saya panggang yang tiga bungkus masih saya dinginkan nah ini dipanggang sebentar saja sampai agak kering ditutup oke guys ini dia sudah matang langsung aja kita buka aduh kencang sekali supaya daunnya enggak kepanjangan ini digunting dan langsung aja buka tengah daunnya pakai lidi ya dan langsung dibuka wow juicy sesuai dengan keinginan saya masih ada kuah-kuahnya gitu tapi kalau mau lebih kering bisa dipanggang lebih lama lagi ya saya tambah sedikit kemangi segar ya guys supaya lebih cantik pepes patinnya sudah siap untuk disantap yuk langsung aja oke guys dipotong seperti ini ya seperti ini guys teksturnya sedang ya tingkat kematangannya aduh jatuh nih bismillah seperti ini guys hmm bumbunya meresap sampai ke dalam guys rasa asin asam pedas dan gurihnya itu seimbang banget pokoknya enak banget dan recommended untuk dicoba ini swap like oke terima kasih sudah menonton video saya tunggu video-video terbaru dari channel cooking with juwita tolong bantu subscribe untuk teman-teman yang belum subscribe kalau suka silahkan like dan komen dan tolong juga bantu share video ini semoga bermanfaat untuk orang banyak terima kasih assalamualaikum selamat menikmati